Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia islam Kali ini kita akan membahas situs bersejarah islam di Mekah dan Madinah Situs bersejarah tersebut juga memiliki keistimewaan tersendiri Sehingga rasanya harus kamu kunjungi saat berkunjung ke tanah suci Dengan mengunjungi tempat atau situs bersejarah tersebut Kamu dapat menambah wawasan sekaligus menambah nilai keimanan Berikut ini merupakan situs bersejarah islam yang ada di Mekah, Madinah, dan sekitarnya 1. Perpustakaan Mekah Al-Mukaromah Salah satu situs bersejarah islam yang bisa kamu kunjungi saat berada di Mekah Adalah perpustakaan Mekah Al-Mukaromah Yang terletak di sebelah timur Masjidil Haram Atau tepatnya di sebelah timur area Sai Perpustakaan tersebut dipercaya dahulunya merupakan rumah Nabi Muhammad SAW 2. Hijir Ismail Hijir Ismail merupakan bangunan tembok setengah lingkaran Setinggi pundak yang terletak di sebelah utara Ka'bah Tempat tersebut dibangun oleh kaum Kurois Untuk merenovasi bangunan Ka'bah yang rusak Bangunan ini memiliki keistimewaan Karena menjadi salah satu tempat paling mustajab Untuk memanjatkan doa 3. Ejabal Sur atau Gunung Sur Gunung yang memiliki tinggi 458 meter ini Menjadi salah satu tempat yang masuk ke daftar situs bersejarah islam di Mekah dan Madinah Karena di tempat ini Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar AS Siddiq Bersembunyi saat dikejar-kejar oleh kaum kafir Kurois Selama mereka berhijrah ke Madinah 4. Jabal Nur atau Gunung Nur Jabal Nur merupakan situs bersejarah islam Karena di puncak gunung tersebut Tepatnya di Gua Hira Nabi Muhammad menerima wahyu dari Malaikat Jibril untuk pertama kalinya Namun untuk sampai ke tempat tersebut Kamu harus mendaki jalanan yang berbatu 5. Masjid Kuba Beberapa agen perjalanan haji dan umroh Biasanya akan memasuki Masjid Kuba Sebagai salah satu situs bersejarah islam di Mekah dan Madinah yang wajib untuk dikunjungi Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah Masjid Kuba memiliki keistimewaan tersendiri Yakni siapa saja yang mendatangi masjid ini untuk melaksanakan sholat Maka pahala yang akan didapatkan sama dengan melakukan ibadah umroh 6. Janatul Baki Tempat bersejarah islam selanjutnya adalah Makam Al-Baki yang terletak di Mekah Makam Al-Baki merupakan tempat dimakamkannya keluarga Nabi Muhammad SAW Yang bernama Ibrahim beserta para sahabat yang telah gugur 7. Masjid Bilal bin Robah Masjid Bilal bin Robah yang juga menjadi tempat yang bersejarah bagi umat islam Masjid ini letaknya cukup dekat dengan Masjid Nabawi Masjid ini dinamakan sebagai Masjid Bilal bin Robah Karena konon kabarnya, masjid ini dulunya adalah tempat tinggal Bilal bin Robah selama berada di Madinah Bilal bin Robah sendiri merupakan sahabat Nabi yang juga merupakan muazzin pertama pada zaman Nabi 8. Jabal Uhud Para jamaah haji dan umroh juga menjadikan Jabal Uhud yang terletak di Madinah sebagai salah satu tempat siarah Bukit ini sangat istimewa karena Allah menjanjikan kelak bumi ini akan ada di surga Bukit Uhud yang terletak di Madinah ini dulunya merupakan tempat terjadinya peperangan Antara kaum muslimin dengan pasukan kafir Mekah yang terjadi pada 23 Maret hingga 625 Masehi 9. Masjid Jirana Masjid yang terletak 21 km di timur laut dari pusat kota Mekah ini Dulunya adalah tempat singgah pasukan mujahidin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW selama 3 hari setelah memenangi Perang Hawazin atau Perang Hunain 10. Masjid Jawata Masjid ini cukup bersejarah karena pernah dijadikan sebagai tempat penyimpanan batu Hajar Aswad Yang sebelumnya pernah dicuri oleh kaum Karmatians Setelah berhasil diambil kembali oleh kaum muslimin Batu Hajar Aswad tersebut tersimpan di masjid ini selama 22 tahun loh teman-teman Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini